Buya Yahya menjawab Saya yang bilang, coba seandainya tidak dioperasi dan dibawa pulang dari rumah sakit untuk diobati oleh Tobib Mungkin belum tentu meninggal Apakah pertanyaan ini bisa benar Buya? Mohon jawabannya dan saya butuh nasihatnya dari Buya Jadi orang bijak itu penting Akan tetapi Anda pun tidak selalu hidup dengan orang bijak Bijaksana Kalau Anda melihat orang pengen musibah itu Kalau Anda bijak, Anda jangan ditambahkan beban musibah tersebut Ada sebagian orang yang tidak tahu maksudnya apa Sudah ada wafat, coba tidak usah dioperasi Ini kan bikin tambah orang nyesel Ini orang hidupnya kok bikin sakit orang Mesti hibur langsung dibesarkan hatinya Masya Allah Biaya operasinya akan jadi pahala buat Allah Dari Allah Buat pahala dari Allah Semoga dia wafat menjadi sebab tabungan kemuliaan Gitu malah Coba tidak dioperasi Ini kok kurang ajar benar orang-orang itu Ya ini tidak boleh begitu Operasi hari ini adalah sudah merupakan Salah satu adalah tibun nabawi Jangan mengatakan bukan tibun nabawi Nabi mengajarkan dalam Al-Quran Di sebetulnya Tanyakan kepada ahlinya Tibun nabawi kayak madu Iya, pakai herbal Itu tibun nabawi Nabi yang ajarkan maksudnya Bukan berarti dokter, bukan tibun nabawi Dokter itu memang yang ngarang Di sekolah, lama sekolahnya Riset, segala macam Ngoperasi itu bukan istri, bukan buter anda itu Jadi latihan itu Latihannya macam-macam Minatang segala macam Sudah latihan mereka operasi Tidak bolehlah ada kesombongan kita ini Yang sudah medis sombong dengan obatnya Rasulullah Madu gak mau Ini kurang ajar juga dengan Rasulullah Ini Gak boleh Jadi ini semua yang Yang ingin menganjurkan obat-obat herbal Alhamdulillah Itu upaya juga Herbal itu juga kadang-kadang Pengalaman orang dulu Dulu kalau orang dulu sakit Sakit perut itu Gak usah pakai Yang pakai Pet-pet itu ya Ada kan obat ada pet-petnya itu ya Gak usah Langsung aja Ibu kita ngambil kunir Kemudian dikasih madu Diminumkan selesai Sama suruh gigit daun jambu Jambu-jambu batu muda Itu peres orang dulu Nah ini benar Sudah teruji juga Itu herbal juga itu Cuman kalau anak pondok Makan daun jambu Bengong tambahan buyanya Di mana dapat daun jambunya Beli obat Jadi sudah lah Jangan bikin Kalau memang sudah ikut medis Petunjuk medis Tapi ada orang antipati Gak mau medis Kok harus herbal Kok harus Herbal kan sudah pada setentu Gak mungkin Malah ngabisin duit Herbal Gak mungkin ada sebagian penyakit Yang menurut medis Adalah gak bisa diobati lagi Karena mungkin ini Hanya tinggal bertahan saja Ini kan merupakan medis Boleh nanti Setelah itu herbal Sifatnya adalah Untuk Untuk Menggugurkan Kewajiban ikhtiar Kadang yang jualan Herbal itu sendiri Kadang berlebihan Oh ini pasti bisa Ini Herbal ini sudah Kembali kepada zaman Nabi Ya benar Herbal alami Alami kalau bukan Tidak cocok Maksudnya Yuk kita seimbang Dengan herbal Oke Ya kita percaya Herbal asalkan Barang-barangnya benar Dan yang jual juga Benar Yang buat benar Medis juga Jangan antipati Medis adalah juga Nabi mengajarkan Belajar Gak boleh jadi dokter Itu hanya Oh ini yang lulusan Pondok ngafal Quran saja Langsung bikin pelang Dokter juga gak boleh kok Ada aturannya Semuanya Jadi jangan bikin sakit Maksud kami Nasihat penting adalah Jangan bikin orang sakit hati Sedih itu ibunya Waktu dibilang Kenapa kau bawa ke rumah sakit Akhirnya akan dioperasi Yang gak dioperasi mati Juga banyak kok Nyalain operasi Kalau dioperasi mati Ya ada tentu ada Memang orang sakit Dan memang manusia Dia bernyawai Kalau dioperasi orang yang mati Gak akan mati lagi Antara sehat Namanya berobat Antara sembuh Dan berlanjut sampai mati Itu biasa dalam pengobatan Jangan memastikan Harus sembuh itu Siapa yang Allah yang punya obat Jadi jangan Kemudian di sisi yang lain Anda yang mendengar berdeka itu Anda yang bijak Itu omongan yang gak ngerti Biarkan saja Oh iya bu Makasih atas petunjuknya Padahal kan nyakiti hati anda kan Anda maafkan dia Anda gak usah gelisah yang bertanya Kudra anda adalah tidak punya dosa Empat tahun dia adalah Akan melayani anda di surga Kalau anda rela Ada kabar gembira Seorang bapak atau ibu Yang anak meninggal dunia Sebelum balik Kemudian dia merelakan Itu kabar gembira Bahwasannya anaknya menunggu di surga Abahnya akan nyusul nanti Anda akan menyusul Maka istiqamah dekat kepada Allah Anda akan nyusul nanti Jangan dengar orang yang ngomong Seandainya tidak operasi Seandainya tidak operasi Ini kok Bikin sakit hati orang begitu Semoga Allah mengampuni semuanya Allah a.s.w.